Intro Halo Nafizen, apa kabar Anda? Berikut informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut. Peringatan hari jadi ke-78 TNI Angkatan Laut, dipimpin oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia, Laksamana TNI Yudomargono di Surabaya. Rekam saya, Serda Maritim sudah berada di dermaga ujung Koarmada 2 Surabaya. Silahkan selesan maritim laporannya. Terima kasih Serda Safrina, yang Nafizen dan Tuman suara meriam dan suara gauga dari kapal perang mengawali dilaksanakannya upacara hari ulang tahun TNI Angkatan Laut yang ke-78. Dengan latar belakang alutsista TNI Angkatan Laut, serta Yeliel Semangat Prajurit Jalasena yang sukses menggetarkan dermaga Madura Koarmada 2, ujung Surabaya. Dimana Panglima TNI bertindak langsung sebagai inspektur upacara, berikut liputan selengkapnya. Intro Sebelumnya beberapa rangkaian kegiatan dalam menyambut hari jadi ke-78 TNI Angkatan Laut telah dilaksanakan. Seperti kegiatan bakti kesehatan, naval base open, program kalibersi, ekspedisi maritim, pertunjukan teater Jalasena Laksamana Malahayati, serta menggelar kirap di kota Surabaya. Bertindak selaku inspektur upacara pada hari ini yaitu Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono. Menjadi latar belakang para pasukan upacara yaitu Kairi Dr. Suharto 990, Kairi Oswald Siahaan 354, Kairi Sultan Iskandar Muda 367, Kairi Dorang 875, Kairi Bungutomo 357, dan Kairi Pulau Fani 731. Dengan gagahnya komandan upacara dihantar oleh pasukan antiteror menggunakan kendaraan taktis Kops Marinir, Atap. Pada upacara HUT TNI Angkatan Laut ke-78 kali ini menampilkan beberapa atraksi dari prajurit Jalasena. Di antaranya penampilan demo dari genderang suling Jalataruna Akademi Angkatan Laut, bela diri atraksi dari Flynevi, atraksi dari prajurit Kopaska, tarian kolosal, dan diakhiri dengan penampilan defile oleh seluruh prajurit, PNS, dan Polri wilayah Surabaya. Serta penampilan alutsista TNI Angkatan Laut. Baik, Nebizen, demikian laporan saya dari Dermaga Madura Koarmada II, Ujung Surabaya. Serda Maritim Kameramen Syawal melaporkan untuk JJMTV. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Serda Maritim atas laporannya dari Dermaga Ujung Koarmada II, Surabaya. Ya Nebizen, demikian informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut. Ikuti terus informasi menarik lainnya. Terima kasih, Jalas Feva, Jaya Mahit.